Pemirsa Penyidik Direktora Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri menjatuhalkan pemeriksaan Ketua KPK non-aktif Abraham Samad. Abraham Samad akan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunan wonang saat menjadi Ketua KPK. Kuasa Hukum Samad, Saor Siagian, memastikan kehadiran Samad di Baris Krim Polri hari ini. Dalam salinan surat panggilan penyidik, Samad disangka secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pihak yang memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK pada Maret dan April 2015 di apartemen The Capital Residence, SCBD Jakarta Pusat. Kasus ini berawal dari laporan Direktur Eksekutif KPK Watch, Yusuf Sahide, pada awal 2015 lalu. Laporan itu didasarkan dari pernyataan kader PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan Samad melakukan lobby politik agar bisa mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2014.